Intro Bagai Ronaldo dan Messi di MotoGP Itulah yang dikatakan orang-orang tentang Mark Marquez dan Valentino Rossi Ya, siapa sih yang gak tau soal Valentino Rossi dan Mark Marquez Rivalitasnya berlangsung sangat seru Kalau dilihat-lihat, yang pertama kali muncul tentunya Valentino Rossi Tiba-tiba di tahun 2013, Mark Marquez muncul Walaupun waktu dia masih baru muncul dan sebagai Rocky, dia berhasil menjadi juara Nah, inilah serunya Mari kita simak lebih lanjut Semuanya bersaing dengan sehat, baik-baik saja Sampai di tahun 2015, di Argentina, negara api menyerang Ya, pada saat inilah di mana terjadi perseruan keduanya yang sangat panas Di saat itu, Rossi berhasil mengungguri Mark Marquez bahkan sampai 4 detik Dan perlu diingat, 4 detik di MotoGP itu sangat berarti 0,0 sekian detik aja berarti, apalagi 4 detik Tapi itu semua gak selesai begitu saja Rossi terus menekan Mark Marquez, tidak memberikan kesempatan pada si Rocky Sarah tidak langsung, Rossi mengatakan, gue ini masih champion, lu di belakang aja sampai gue pensiun Tapi Mark Marquez gak mau kalah Dengan nekatnya, Mark Marquez berusaha menyusul Rossi Dan akhirnya, Mark Marquez menabrak sisi kanan Rossi Pada akhirnya menyebabkan Mark Marquez terjatuh Dan setelah ini, Mark Marquez banyak jatuh-jatuh dan jatuh lagi Pada kesempatan ini juga, Mark Marquez gagal mendapatkan apa yang dia inginkan Dan Rossi lah yang memenangkan perseruan ini Setelah itu, tidak terjadi baku hantam Seperti yang terjadi pada umumnya di jalanan kalau senggol-senggolan Tapi setelah itu, di Australia terjadi hal yang lebih menegangkan Tapi karena durasi video ini udah cukup panjang Kita bahas tentang Australia di episode selanjutnya Oke, tantengin terus ya By the way, kalau kita mau diskusi, gue juga open untuk diskusi Comment aja langsung, kita mau diskusi soal apa Karena seru banget diskusi soal MotoGP ya Dan tentunya diskusi soal otomotif-otomotif lainnya Dan soal helm juga boleh By the way, ini helm model terbaru Kalian guys, ini helm GM G1 Nah, lo udah punya belum? Walaupun di half-size, tapi modelnya keren banget loh Ini juga cocok untuk lo balapan di 250 cc Karena perlindungan dari helm GM sudah sangat maksimal Jika melindungi kepala Anda yang tentunya tidak ada gampinya Oke, kalau kalian mau ini, datang aja langsung ke segitiga helm Jalan karting di nomor 1445 di depan kubut OH Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye By the way guys, kita juga ada giveaway loh Tantengin terus di IG-nya ya Ini kita mau bagi-bagi helm cross dulu Tunggu sebentar, gue ambil helm cross ya Ini dia, gue bakal bagi helm ini ke orang yang beruntung Nanti kita post caranya ya Caranya ini simple banget Cara untuk giveaway kita gak jauh-jauh dari yang pada umumnya Saya tentu saja komen Dan tentunya helm ini akan diberikan pada sahabat segitiga helm Oke, lebih lanjutnya nanti kita post di IG ya Tantengin terus IG kita Nyalakan notifikasinya juga di Youtube Dan tentunya kita ada TikTok Jangan lupa di TikTok juga segitiga helm Follow Dan kalau kamu mau konten bareng segitiga helm Ayo langsung contact aja Kita gak mandang siapapun kamu kalau mau konten bareng Ayo mau berapa followernya kita ajak untuk konten bareng Oke, sampai jumpa di episode berikutnya See you Sampai jumpa di episode berikutnya